Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku tuh mau infoin ke temen-temen semua Bener gak sih keranjang kuning tiktok sekarang cuma bisa promosiin tuh satu produk doang gitu Dan aku tuh mau cross check gitu ya kan Soalnya keranjang kuning aku itu belum tau ya, maksudnya cuma satu produk doang yang bisa atau bisa banyak gitu Nah jadi banyak yang komen juga guys di video aku nih ya Kenapa ya kan sekarang tiktoknya aku gak bisa tambah tautan produk lebih dari satu Terus ada lagi tuh kemarin, mana ya? Pokoknya ada deh Sekarang tuh katanya gak bisa masukin produk atau promosiin produk lebih dari satu guys Bener gak sih buat temen-temen yang memang gak bisa promosiin produk tiktok lebih dari satu bisa komen di bawah ya Dari yang masih normal bisa promosiin lebih dari satu produk komen di bawah juga Karena kita bisa cross check apakah memang tiktoknya yang error atau emang pelaturannya yang belum patent diterapkan di semua akun Dan aku bakalan spill untuk akunku apakah masih bisa promosi atau enggak Nah buat temen-temen yang pengen tau, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Kita masukin ke tiktok ya guys Dan aku tuh mau promosiinnya produk Apa tuh ya Produk Cina Jadi masuk aja langsung ke tombol plus ini Nah kemudian Masukin aja Langsung videonya Ini adalah videonya Lagi proses dulu ya guys Kita coba cross check Nah ini adalah video yang bakalan aku share Ini tuh kayak blender gitu loh guys Blender daging biasanya Biasanya sih merek Mitochiba Tapi aku mau tambahin suara dulu Tips untuk tambah suara Kalian bisa pilih suara-suara yang lagi hits, yang lagi happening atau yang lagi epi-epi Di beranda-beranda tiktok Supaya video kita bisa ikut epi-epi juga guys Terus favorit Nah ini udah Karena tadi ada suara bawaan Kita kecilin dulu guys suara bawaannya Yaitu suara asli Dan penambah suaranya kita gedein Penambah suara itu adalah Lagu yang tadi aku masukin Baru deh klik berikutnya Nah setelah muncul kayak gini Kalian jangan lupa pilih sampul Karena sampul lumayan banget Karena jadi semua video aku tuh pake sampul guys Jadi semuanya harus ada sampulnya Jadi videonya itu Kalo gak pake sampul satu video Jelek gitu loh Kalo menurut aku mending pake sampul Nah oke udah selesai Kemudian simpan Next jangan lupa tulis caption Dan yang selanjutnya tagar Tagar juga harus banget kalian taro Terus yang paling penting Tambah tautan Nih kita bakalan liat Bener gak sih gitu ya kan Nah tambah produk afiliasi dulu Terus tulis deh blender Nah karena nih yang muncul Masih minim-minim penjualannya Yang kayak misalkan baru 21 Baru 24 Baru 6 gitu Kita filter guys Kita bisa filter Pilih produk lebih dari seribu Jadi berarti produknya tuh best seller guys Nih aku mau pilih dulu yang ini Ini penjualnya udah 19 ribuan guys Nih kalian liat 19,8 Kenapa aku nyaranin produknya gitu Yang terjual banyak Supaya ketika orang klik Keranjang kuning kalian Mereka bisa liat review orang lain guys Supaya mereka bisa Oh ini tokonya bagus nih Oke nih buat beli gitu Daripada yang baru Belum ada reviewnya Orang bingung liat reviewnya Oke apa gak nih produk ya kan Karena itu juga bisa jadi Bahan pertimbangan guys Buat pembeli Kalo yang baru-baru kan takutnya Barangnya jelek Atau apalah gitu ya kan Nih Ini aku Apa Ini aku promosi satu produk guys Kita coba ya Tambah beberapa produk lagi Kalo gak bisa Berarti memang Sudah ketentuan dari TikToknya guys Cuman bisa promosi satu produk doang Tapi kalo masih bisa Berarti Kenapa ya Gak tau deh Berarti mungkin pelaturannya Belum rata Apa gimana gitu Nih Aku masih bisa guys Promosi lebih dari satu produk Berarti Buat temen-temen yang Cuman bisa promosi satu produk Itu mungkin Gak tau peraturannya Atau memang TikTok lagi error Atau gimana Soalnya aku masih bisa nih Masih bisa promosi Lebih dari satu produk Tuh guys Malah aku bisa promosiin Lebih dari dua produk Masih kayak normal Seperti biasa Ini kalo ada Remove-Remove gini Kalian bisa hapus aja ya Untuk Kalimat-kalimatnya Nah Terus tambahin deh Tuh Aku sebenernya masih bisa Promosi lebih dari satu produk Dan ini tuh Sebenernya masih bisa Nyampe delapan Biasanya aku Tapi Karena blendernya Sama Semua mirip ya Jadi aku cuman Promosiin Tiga blender doang Nah buat temen-temen Aku infoin Bahwa Akun aku tuh Masih bisa Promosiin produk Keranjang kuning Lebih dari satu Dan buat temen-temen Mungkin yang Cuman bisa promosi Satu produk Entah itu ketentuan Memang dari TikToknya Ketentuan baru gitu ya Maksudnya Atau apa itu Aku belum dapet Info Dari TikToknya Langsung Dan disini juga Mungkin masih ada Beberapa Akun lain Yang bisa Promosiin Satu produk Kayak aku Gitu Nah kalo misalkan Udah kayak gini ya guys Udah semua nih Deskripsi Atau caption Udah Kemudian Tagar juga udah Sampul juga udah Oke Kemudian Tautan Atau keranjang kuning Juga udah oke Baru deh kita posting Seperti ini Nah kemudian kalian bisa lihat ya Untuk produk yang aku promosiin Itu ada tiga Karena disini ada keterangannya Lihat produk Dalam kurung tiga produk Nah aku tuh masukin Tiga varian blender Yang mirip Banget Tapi harganya Berbeda guys Ada yang Tujuh sembilan Ada yang Delapan Sembilan Dan ada yang Sembilan puluh Enam ribu Jadi fungsinya Kenapa aku pilih Tiga Keranjang kuning Karena Kalo misalkan ada Satu produk yang habis Nanti tuh keranjang kuning Yang lain akan Menggantikan gitu Produk yang habis tersebut Karena biasanya Produk yang habis Nanti keterangannya Produk tidak tersedia Atau produk itu Tidak bisa di klik guys Nah kemudian Kenapa aku pilih Tiga Dan berbeda harga Karena biar orang Bisa milih Mau yang mahal Mau yang murah Tergantung kebutuhan Masing-masing Kayak gitu Dan ini juga Bentuknya ada Ada yang berbeda warna Yang ini Yang sembilan puluh Enam ribu Tujuh ratus lima puluh Itu warnanya Ijo Kayak gitu Kalo yang lain kan Warnanya kayak Silver gini kan Polos Gitu Kalo yang Harganya sembilan puluh Ribu Itu ada perbedaannya Oke guys Itu dia ya Info dari aku Jadi akunku tuh Masih bisa promosi Lebih dari Satu produk Dan belum ada Pemberitahuan dari TikTok juga Bahwa Setiap akun Cuman bisa satu Produk untuk dipromosikan Jadi makanya Kayaknya belum patent Semua deh Seperti itu Info dari aku Dan buat temen-temen Yang Apa namanya Yang masih bisa promosi Lebih dari satu produk Komen di bawah ya Dan yang Cuman bisa satu produk Doang juga komen di bawah Karena aku pengen tau Ini tuh sebenernya Peraturannya kayak gimana Karena kadang-kadang Error juga loh guys Ini tuh Oke temen-temen Itu dia video dari aku Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye